Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Suna Ferdinand So, di video kali ini saya bakal ngebahas dan nge-review beberapa Hot Wheels dari seri Glow in the Dark guys ya Atau seri Hot Wheels Glow Racer Nah, jadi disini saya udah beli beberapa guys ya Ini saya beli dari online, ini ada satu paket Dan satu lagi saya belinya offline guys, saya langsung beli ke toko disini guys ya Nah, ini juga masih baru, ini si Duck and Roll Nah, jadi ini saya beli dari Brian Toy Shop guys ya, seperti yang bisa kalian lihat disini Dan yang ini saya beli dari Arnando Garats guys, ini sama-sama di Bali Jadi saya langsung beli aja disana Nah, jadi sekarang kita langsung unboxing aja yang saya beli online Kemudian baru kita langsung robek semua guys, langsung buka semua Kita lihat gimana dia waktu nyalanya nanti guys So, langsung kita buka aja untuk yang paket ini yang saya belinya online Ini saya beli dari Shopee guys ya, Shopee-nya Brian Toy Shop Ini udah lumayan juga sih, saya nggak belanja lagi di Brian Toy Shop Ini tumben guys, tiba-tiba belanja lagi Nah, kita langsung buka guys ya Jadi kira-kira Hot Wheels-nya apa Eh, sebelum saya mulai buka box-nya, buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa di-subscribe dulu ke channel Sumpah Kedinan Dan juga di-like video ini pastinya Oke, thank you guys Langsung kita buka aja nih guys ya Nah, itu dia guys, Hot Wheels-nya Ada dua guys ya, cuma ada dua disini Karena saya memang agak selektif guys Untuk beli Hot Wheels yang Glow Racer ini guys ya Nanti saya bakal tenangin kenapa Ya, itu dia guys, dipaketnya cuma itu aja Dus kosong dan juga koran guys ya sisanya Nah, jadi saya belinya cuma dua nih guys ya Karena stock yang ready, tinggal yang ini aja Dan saya carinya itu adalah yang bodinya full glow in the dark guys Jadi seluruh bodinya tuh full bisa nyala semua Yang Clock & Dagger ini juga sama guys ya Apalagi yang bebek ini, ini bebek ini juga full guys Dari kepalanya sampai ke bannya tuh bisa nyala semua Nah, jadi yang saya lihat sisanya itu cuma bisa nyala di bagian bannya aja guys Jadi menurut saya pribadi agak kurang menarik sih guys ya Nah, tapi gak cuma ini aja Ini kan dari seri reguleran Saya juga punya guys, satu lagi guys ya Ini yang paling, mungkin paling mahal atau paling langka lah guys ya Ini dah guys, nah ini dari seri Hot Wheels Convention Kita langsung buka aja Ini adalah mobilnya Ghostbuster Ecto-1 guys ya Mobilnya si pemburu hantu itu Buat nyari hantu guys ya, penangkap hantu gitu lah Dan ini yang paling keren sih guys ya Ini meskipun bentuknya kayak gini Ini full body bisa nyala guys Dia ini dicat dengan set spesial yang bener-bener bisa glow in the dark itu guys Nah, jadi sekarang kita langsung buka aja guys ya Yang versi reguler-reguler ini Yang seri-seri regulernya Kita coba buka dulu dari yang ini guys ya Yang clock endegar ini aja dulu guys Yang paling tengah ini Saya penasaran banget karena dia ini bodinya bisa dibuka guys Dan ini semuanya dari seri Huawei Glow Racer guys ya Seperti yang saya bilang tadi nih Serinya sama semua Dan ini juga keluaran di tahun 2021 guys Pokoknya terupdate di tahun ini lah guys ya Nggak usah berlama-lama lagi Langsung kita sobekin aja si clock endegar ini guys Wow, langsung jatuh begitu saja guys Si clock endegarnya guys ya Nah, jadi seperti ini mobilnya Dia ini berwarna ungu itu guys ya Tampo-tamponya ungu Dengan ada body cap bagian atas warna clear bening Kemudian di bagian base bawahnya Dan sasis bawahnya Baru dia itu glow in the dark kayak gini guys ya Nah, jadi kayak gini Sekarang kita langsung coba aja guys ya Dan disini juga ada panduan ya Bahwa dia ini bisa dibuka gitu bodynya tuh guys Nah, bisa diangkat gitu guys ya Kita coba buka aja Ini kayaknya dari samping sih guys ya bukanya Kayak gini Nah, udah satu kebuka Dan nah tuh guys Udah akhirnya kebuka guys ya Wow, jadi ini keren sih guys ya Bodynya bisa lepas gitu Dari bagian sasis bawahnya guys Di bawah sini sih Ini kayak ada semacam kerangka tengkorak gitu mungkin guys ya Nah, ada kayak kepalanya Ada tulang rusuknya gitu Dan ini kayak menyerupai tangan gitu guys Di bagian samping sini guys ya Nah, jadi kita nanti Bakal langsung coba aja Gimana glow in the darknya Si clock and dagger ini guys Kemudian lanjut lagi Untuk si Hot Wheels Warp Speeder ini guys Ini juga full body bisa nyala Langsung kita buka aja Satu, dua, tiga Oke, ini dia guys Wah, mantep banget guys ya Kita sekarang belakangan ini Jadi sering loose nih guys ya Kontennya sering ngedobrak-dobrak hot wheels gitu Ini untuk bubble-bubblenya Terusnya aja Nah, jadi seperti ini Si Hot Wheels Warp Speeder Ini gak ada yang bisa diapa-apain sih guys ya Sepertinya Coba kita lihat di belakangnya Oh iya guys, gak ada guys ya Karena kalau untuk hot wheels Yang ada speciality-nya Atau bisa diotak-otak gitu Dia bakal ada guide-nya disini guys Ada gambarnya gitu disini Bisa diapain aja Kalau yang ini gak ada guys Dia cuma bisa full glue-nya Ini tamponnya cakep sih guys Bagus banget Dan bannya juga bagus Futuristik banget guys Dan kalau gak salah Sama guys Sama yang Clock Enderger ini Oh iya guys Dia velg-nya sama guys ya Yang Clock Enderger ini Dia warna ungu Yang Hot Wheels Warp Speeder ini Dia warna hitam velg-nya guys Nah, jadi seperti ini guys ya Perbedaannya Berikutnya guys Ini yang ketiga adalah Si Duck and Roll guys ya Ini si bebek yang bisa nyala Langsung kita buka aja Oke, ini udah guys Wow, ini mantep sih guys Kayaknya ini favorit saya Dan antara ketiganya Oke, jadi ini dia Si bebeknya Ini mantep sih guys ya Sampai ke ban-bannya juga Glow in the dark Dan untuk si bebek ini Ini dia kalau gak salah Udah generasi ketiga guys ya Untuk yang pertama itu Dulu dia yang ini guys Nah, ini dia yang warna basic ini guys ya Warna awalnya tuh seperti ini Seperti rubber ducky Rubber ducky gitu guys Bebek karet gitu Dia pakai warna kuning Dengan ban warna merah Dan juga base warna biru Dan mesinnya warna orange guys Mudah-mudahan colorful banget Pokoknya bagus banget guys Dan sebenernya ini ada Cat warna chrome-nya Di bagian bintangnya ini Cuman ini udah luntur guys ya Udah berapa lama juga Saya koleksinya Nah, jadi dia keluar yang ini Di generasi ketiga Dan generasi keduanya itu Adalah yang ini guys Nah, ini dia guys ya Bebeknya dia warna hijau Untuk generasi keduanya Ini ada di gantungan saya Saya punya tiga kebetulan Dan ini gak saya keluarin guys ya Karena agak susah juga keluarinnya Dia tuh seperti ini guys ya Dan baru dia Keluarlah si yang Glow in the dark ini guys Jadi dia ada tiga generasi Kalau gak salah Kanan koreksi aja guys Kalau saya salah Nah, jadi sekarang Semuanya udah terlus guys ya Dan untuk yang ini Ini gak saya lulus sih guys Ini karena udah Mulai langka juga Gak bakal saya buka juga Nah, ini juga ada Nomor serinya guys ya Nah, nomor 1900 Dari 4000 guys Jadi dia ini Cuma ada 4000 pieces Di seluruh dunia guys ya Untuk si Hot Wheels Ghostbuster Ecto-1 ini Yang versi Glow in the dark guys ya Nah, jadi sekarang Gak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita coba Nyalain semuanya guys ya Jadi cara nyalainnya itu Adalah kita harus Di tempat gelap pastinya guys ya Dan juga kita harus Sinarin dulu guys Dia tuh harus disinarin dulu Pakai cahaya guys ya Di sini saya juga Udah siapin lampu LED Ini juga lumayan terang guys Nah, jadi kayak gini Di-centerin dulu Biar dia nyimpen Energi cahayanya Baru kita gelapin guys Nah, nanti dia bakal Langsung nyala guys ya Jadi sekarang saya bakal Matiin dulu Semua lighting di studionya Nah, ini baru saya matiin aja Udah langsung pada Nyala semua nih guys ya Wah, apalagi Si Ghostbuster Act 1 ini Langsung terang banget warnanya Karena dia ini unik guys ya Dia ini warnanya seperti ini Dia itu kayak clear guys Kayak biasa aja guys ya Bukan seperti yang mereka-mereka ini Kalau mereka ini kan memang Pakai plastik yang bisa glow under dark gitu Jadi bener-bener keliatan banget lah guys Bahwa dia itu glow under dark Kalau yang ini tuh enggak guys Dia tuh bener-bener clear aja Di besi gitu guys ya Dan ini bisa nyala semua guys Nah, kayak gitu guys ya Wih, ini ganteng banget sih guys Keren banget Ini favorit saya Si Ghostbuster Act 1 ini Dan berikutnya kita lihat guys Si Dark Entral ini guys ya Tadi kita belum lihat dengan detail Jadi dia seperti ini guys ya Waktu kondisi di terangnya Dan saya bakal langsung matiin aja lampunya Nah, langsung jadi kayak gini guys Langsung nyala warna hijau itu guys ya Ini terang banget sih Nyalanya bagus banget Jadi buat temen-temen yang suka koleksi Barang-barang glow under dark Hot Wheels ini bisa banget Jadi pilihan kalian guys ya Salah satunya Nah, itu dia untuk si bebeknya Berikutnya guys Kita review dulu dari yang Clock & Dagger guys ya Nah, Clock & Dagger ini dia kayak gini Kayaknya saya bakal pasang dulu guys Ini bakal saya pasang dulu Bagian body cap atasnya Nah, ini dia Saya pasang aja di bagian atasnya Nah, ini saya kasih sinarnya dulu Wow, ini keren sih guys ya Semua tampunya tuh kayak futuristik banget Dan juga ada tulisan glow-nya gitu guys Nah, jadi seperti ini saya terangin Dan juga saya bakal matiin guys Satu, dua, tiga Wow, ini tetap nyala sih guys ya Terang banget nih Karena body cap-nya juga clear Jadi dia tuh langsung tembus pandang Keluar itu guys Warna bodinya guys ya Dan ini sampai ke bagian base-base bawahnya Saya juga nyala semua guys ya Wow, ini mantep banget sih Keren banget sih Si Clock & Dagger ini Terlebih lagi Dia juga ada speciality Bisa dibuka body cap bagian atasnya guys Nah, jadi itu dia Dan yang terakhir guys ya Yaitu si Hot Wheels Wrap Speeder Ini yang warna biru ini Kampunya Nah, jadi seperti ini Dan dia ini cuma single guys ya Satu orang aja Yang bisa ngebudiin mobilnya Kita langsung coba aja guys ya Ini udah saya terangin sekelilingnya Terang-terangin dulu Baru kita matiin guys Nah, wow Ini terang banget sih guys ya Secara bodinya memang full banget Ini bagian atas ini full banget Pakai bahan yang glow in the dark Jadi dia seperti ini guys Wow, ini mantep sih guys ya Keren banget Nyalanya bagus banget Dan tampunya juga tetap keliatan guys ya Potongan-potongan tampunya disini Juga tetap keliatan Dekal-dekalnya Nah, jadi seperti itu guys Sekarang kita bakal jajarin semuanya guys ya Kita bakal centerin Dan kita matiin lampunya guys Bakal seperti apa Kalau dia nyala bersama-sama Nah, jadi ini ya guys ya Saya udah taruh di bawah semua ini Saya jajarin disini Dan saya center-centerin dulu guys ya Saya kasih dia cahaya dulu nih disini Baru langsung aja saya matiin guys Satu, dua, tiga Wih, di langsung nyala semua guys ya Wow, ini mantep banget sih guys Dan ini Untuk yang Ectone ini agak beda guys Nyalanya tuh dia agak-agak keputih gitu Sedangkan yang lain ini Lebih ke hijaunya lebih pekat guys Sedangkan yang ini agak lebih putih guys ya Nah, jadi kayak gini guys Wih, mantep banget guys ya Semua koleksi yang glow in the dark Nah, jadi Saya bakal nyalain dulu guys ya Semua lampu di studionya Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya Hasilnya setelah kita centerin Dan juga kita matiin lampunya Kemudian dia langsung nyala Langsung glow gitu Bener-bener keren banget sih guys ya Dan unik banget Karena gak semua Hot Wheels Ada kemampuan kayak gini guys ya Nah, jadi Buat teman-teman suka gak nih Sama Hot Wheels yang glow in the dark Coba kalian komen di bawah guys ya Dan saya harus bikin konten apa lagi Untuk video ke depannya Kalian juga tulis di kolom komentar di bawah guys Nah, jadi mungkin itu aja guys Untuk video kali ini Saya udah unboxing Ngelus sekaligus langsung coba Gimana nyalanya Keempat Hot Wheels yang glow in the dark ini Jadi buat teman-teman yang suka sama videonya Jangan lupa di like, comment, share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel Sovelinan Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye-bye 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 Bye-bye